Intro Kembali lagi di Aula Dialog bersama saya Binti Afisaratri Nah dilihat-lihat nih ada sesuatu yang menggilap, menggilau nih Apa nih gak bisa dijelaskan? Oke jadi ini adalah piala dan sertifikat prestasi dari OSIS SMA Negeri 9 Surabaya Luar biasa ada piala dan sertifikat prestasi, bisa dijelaskan ini hasil penghargaan dari achievement apa? Jadi ini adalah eventnya Jawa POS, event Jawa POS yaitu SMA Awards SMA Awards ini diperuntukkan untuk SMA-SMA sejawa timur nih Itu dikategorikan dalam bentuk apa saja nih? Mungkin ada dalam bentuk menyertakan artikel atau membuat ini itu projek-projeknya gitu Kebetulan di dalam SMA Awards ini ada banyak bidang ya Ada duta pelajar, OSIS-AXIS dan komik strip lain-lain Di sini kita ikut yang OSIS-AXIS Sesuai bidang Nah bisa dijelaskan lebih rincinya lagi Oke jadi di OSIS-AXIS sendiri ini kita lebih ke program kerja-program kerja yang sekiranya impactnya banyak ke masyarakat Dan bermanfaat di masa pandemi Iya Berarti ramah masyarakat gitu ya Tentu ya Malahkan SMA-SMA bergensi lainnya bisa dijelaskan struggle dan suka dukanya untuk mendapatkan hal yang semanis ini gitu untuk dilihat Oke jadi sebelumnya mungkin ini tahun pertama dari OSIS SMA Negeri 9 Surabaya ya untuk mendapat prestasi seperti ini Karena tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada Belum pernah mengikuti Iya Berarti sekali mengikuti langsung Langsung juara selalu Alhamdulillah Masya Allah keren-keren Oke bisa dilihat Iya jadi waktu pertama kali kita ikut ini kita juga banyak pertimbangan nih Karena waktu itu kita udah jalan 4 event Di tengah-tengah 4 event Iya dan saat itu minggu-minggu PAS juga Oke Jadi kita harus bener-bener pinter-pinter bagi waktu Dan saat itu kan ada 4 event yang kepanitiannya udah ditunjuk Udah terbentuk kepanitiannya Jadinya kita awal-awal mikir-mikir apa kita ikut apa enggak ya Nanti kalau ikut kepanitiannya bakal tertinggal enggak ya Bakal gimana Kebetulan kan disini Nadia sebagai ketua OSIS dari SMA Negeri 9 Dan saya juga sebagai wakil ketua OSISnya Jadi kami kan pengawas dari teman-teman kami yang lainnya Jadi namun dari kami memutuskan ayo buat inovasi Ayo buat di angkatan kita bisa lebih baik daripada angkatan sebelumnya Sesuai visi-misi kita waktu dulu waktu berdebat calang dan wakil ketua OSIS Yang membuat harum nama sekolah baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah Jadi ini adalah contoh pengamalannya di luar sekolah itu seperti apa Sudah terwujudkan jadi tidak hanya janji tapi juga ada bukti Betul Seperti itu Luar biasa berarti di tengah-tengah empat struggle itu tadi Tapi berhasil menghasilkan penghargaan yang baru saja diikuti Tapi langsung juara Luar biasa Oke apakah ada pencapaian lain selain ini dalam bidang mungkin dalam bidang OSIS broker yang lain atau bagaimana Kalau itu karena kita masih berjalan sekitar beberapa bulan jadi ini baru yang pertama Kita juga gak tahu mungkin yang selanjutnya akan lebih berprestasi dari ini setidaknya kita ada patokan nih tahun ini Ada patokan wah kita menang OSIS eksis Jawa Timur seharusnya selanjutnya bisa lebih baik lagi Oke nah karena tentunya untuk mendapatkan hasil yang semanis ini itu kan pasti tidak mudah Mungkin bisa diceritakan pengalamannya mulai dari perjalanannya harus membuat apa, mengikuti apa, apa gitu Waktu itu mungkin karena lagi PAS ya Jadi kita perlu bagi waktu juga perlu banyak lebih keluar banyak tenaga lah dibanding teman-teman yang lainnya Berarti ini kan kerjasama organisasi OSIS itu tadi mendapatkan hasil ini Berarti effort dan usahanya itu gak sia-sia Saat itu ada lima orang Kak yang terpilih Jadi dari perwakilan inti OSIS ya mungkin yang bisa mewakilkan Sedangkan inti-inti OSIS ini sendiri kan di event juga berperan penting kan di dalam event sendiri Namun dari kami udah beritikat kita bisa akhirnya kita dari awal kayak membuat video-video profil dari kita Lalu kita membuat program-program baru yang lebih inovatif lagi Editing-editing seperti itu Berarti memang tidak hanya sekedar langsung ujuk-ujuk ada hasilnya Tidak, itu kita bergadang berapa malam untuk ini Tidak, tidak mengikutkan semua anggota tetapi dipilih untuk siapa tingin-intinya dan siapa yang bisa membantu Tadi sempat ada struggle di waktu masa PAS Itu kan ulangan yang menghasilkan nilai rapat kan juga penting untuk kepergeruan tinggi selanjutnya Itu bagaimana kok bisa menghasilkan hasil seperti ini tapi juga PASnya berjalan Pastinya kita ini sebelumnya juga udah tahu kalau konsekuensinya OSIS itu bakalan sepadat apa Jadi semaksimal mungkin, seberusaha kita mungkin jangan pakai sistem SKS Jadi kita sebelumnya udah siap-siapin sebelum minggu-minggu sebelum PAS itu untuk belajar Jadi saat udah PAS kalau semisal ada kegiatan-kegiatan yang tidak terduga seperti ini Kita udah prepare Berarti memang sudah dipikirkan matang-matang Apalagi resiko menjadi OSIS itu kan memang harus bisa bagi waktu Benar Dan bertanggung jawab Benar sekali Nah bagaimana respon sekolah setelah mengerti kakak-kakaknya ini berhasil mendapatkan hasil yang baru saja dicoba Baru saja diikuti tapi menghasilkan achievement yang luar biasa Mengharungkan nama sekolah dan dilihat oleh orang banyak tentunya Di awal kami mengikuti ini tuh modal itu dari kita sendiri Jadi kita tuh kayak memberitahu tuh hanya seperti kepembina dan kesiswaan saja Kita modal sendiri, kita berusaha sendiri Kan waktu itu perjalanannya lumayan panjang ya Dari babak penyisian, ada lima besar, ada tiga besar gitu Nah di babak penyisian tuh kita yang itu tadi kita modal pakai punya kita sendiri Lalu waktu keluar lima besar Nah waktu itu kan udah keluar lima besar Di antara semua itu ada dari Handaan, ada dari yang lain juga si Doarjo Dan kita masuk di salah satunya Waktu itu dari guru pembina kami kan sangat senang Akhirnya memberitahu guru-guru yang lain Akhirnya guru-guru yang lain pun excited Dan menyemangati kami untuk maju ke babak selanjutnya Iya dan saat kita setelah menerima Wah kita ternyata waktu awarding juara satu Nah disitu tidak sedikit juga guru-guru yang mulai melihat Wah ternyata oksis tahun ini seperti ini Kalah dari oksis sebelumnya Bisa menjadi kenang-kenangan Bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga Jadi memorable moment Oke Nah tadi kan bisa dibilang ada modal yang dikeluarkan sendiri Nah itu modalnya mulai dari tenaga Betul Bisa dibilang dari nominal juga ya Bisa Bisa karena waktu pertama kali kita presentasi Jadi di babak final itu kan ada lima besar yang akan mempresentasikan program kerjanya Disitu kita buat guidebook atau majalah untuk juri-jurinya Jadi program kerjanya dimasukkan ke dalam guidebook itu Guidebook itu isinya berisikan apakah hanya sebuah pengalaman atau proker-prokernya oksis SMA Negeri 9 Atau ada isi-isi yang lainnya untuk memikat hati para juri atau bagaimana Tentunya di dalam guidebook itu ada program kerja Yang nantinya juga kita highlight Wah ternyata pencapaian program kerja ini bisa mencapai beberapa peserta Jadi sebelum SMA Awards ini yang oksis SMA dijalankan pastinya akan ada regulasinya Disitu tertulis juga kriteria-kriterianya Jadi kita lebih highlight ke kriteria-kriterianya itu Oke berarti memang ada satu yang ditekankan Ya betul sekali Untuk menjadi sorotan ini yang kita sodorkan untuk kalian seperti itu ya Betul sekali Nah mungkin bisa diulang ini penghargaannya dalam kategori Oksis SMA 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 dijalankan SMA SMA yang bergensi sejawa timur Jawa timur Dan ini baru pertama kali diikuti Iya pertama kali Oke di oksis eksis sejawa timur ini Yang diserahkan apa saja apakah hanya guidebook itu tadi Atau ada mungkin ada artikel lain atau bagaimana Ada portfolio sih kak sebelumnya Ada portfolio Terlalu juga ada PPT Dan laporan pertanggung jawaban dari event yang sudah kita laksanakan itu Jadi event tersebut itu benar-benar dilaksanakan Terjadi adanya Bukan hanya mengada-ngada gitu Memang ada bukti nih Tidak hanya semata-mata kata-kata aja gitu ya Nah luar biasa sekali melihat penghargaan dan pencapaian yang dicapai oleh Oksis SMA Negeri 9 Dan juga orang-orang yang ada di dalamnya Yang juga pasti membantu organisasi ini untuk menjadi organisasi yang sangat baik Yang dilihat oleh orang-orang Wah disitu nih banyak banget orang-orang yang berprestasi Sampai berhasil mendapatkan ini, ini, ini gitu Nah mungkin dari kakak-kakaknya Apalagi kakaknya berprofesi atau memiliki jabatan sebagai ketua Oksis Dan wakil ketua Oksis mungkin ada kata-kata pesan atau impian dan harapan Yang ingin disampaikan ke remaja di luar sana Yang masih malas-malasan mengikuti organisasi, mencapai prestasi dan lain sebagainya Dipersilahkan Kalau dari saya sendiri untuk remaja di luar sana Apalagi ini kan khususnya lagi pandemi ya Karena pandemi ini banyak banget lingkungan di sekitar saya Teman-teman saya mungkin yang agak malas-malasan udah gak mau aktif lagi Jadi dampak negatif Iya bisa jadi Nah disitu pesan saya cari pengalaman sebanyak-banyaknya Jadi kita juga harus bisa bagi waktu Gimana waktunya santai-santai Dimana waktunya kita harus meraih masa depan kita Seperti itu Mungkin dari kakak wakil ketua Oksis Kalau dari saya tuh ya manfaatin waktu sebaik-baiknya Karena masa SMA atau SMK kita tuh hanya satu kali Jadi kita ikuti organisasi Kalau di masa pandemi ini Mungkin sedikit mager Ayo kita harus tetap produktif Harus mendorong diri sendiri Untuk terus maju Meskipun dalam situasi seperti ini Terus kita kan juga berorganisasi Ini juga gak selalu bawa hal negatif loh Kita juga bisa mendapat prestasi dalam hal itu sendiri Nah prestasinya bisa untuk diri sendiri Dan juga untuk lingkungan sekitar Betul Yang membawa nama baik diri sendiri tentunya kan Nah kalau dilihat itu dari prestasi dan pencapaian Yang dicapai oleh Oksis SMA Negeri Sembilan Surabaya Dan juga organisasi yang ada di dalamnya Itu membuktikan bahwa Masa pandemi seperti ini itu tidak menghalangi kita Untuk tetap terus berprestasi Dan meraih hal-hal yang bermanfaat Ya benar seperti itu ya Nah dari pesan-pesan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya tadi Bisa kita ambil hikmahnya Dan bisa kita remungi Dan kita bikin apa Kita jadikan reminder untuk diri kita sendiri Bahwa prestasi dan pengalaman Itu masih bisa dicari dimanapun Dalam kondisi apapun Situasi bagaimanapun Asal dari diri sendiri Dan juga harus dilihat Kalau ini itu penting untuk masa depan kita Jangan semata-mata Berleha-leha Terus nanti ke depannya bingung Harus melakukan apa gitu Nah pertemuan kali ini Sangat bermanfaat dan luar biasa sekali Karena kita bisa beri interaksi Dengan orang-orang hebat Dari SMA Negeri Sembilan Surabaya Yang membawa nama baik Nama harum kota Surabaya Dan tentunya tidak hanya Tidak hanya pengalaman suka-suka saja Yang mereka dapatkan Tentu banyak struggle, pengalaman Dan juga lika-liku yang mereka dapatkan Itu bisa menjadi contoh Dan menjadi reminder Untuk kita semua Untuk meraih lebih maju Kedepannya Mungkin apabila ada salah kata Yang saya ucapkan Mohon dimaafkan Terima kasih Sudah menyempatkan hadir disini Semoga OSIS SMA Negeri Sembilan Surabaya Kedepannya lebih maju Amin Mengajukan banyak penghargaan Yang luar biasa Mengharapkan nama sekolah Sesuai visi dan misinya tadi Oke sekian dari saya Minka Afsaratri Dan para kru pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!